Pemirsa, Kepolisian Republik Indonesia memutasi dua jabatan perwira tinggi di lingkungan hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat diantaranya, Terlantas, Polda Jabar dan Kapolresta Bogor sebagai daerah penyunggah Ibu Kota Jakarta, Resort Kota Bogor siap mengantisipasi adanya kerawanan-kerawanan gangguan Kamtib Mas, terutama pada pemilu 2019 bulan April mendatang. Kepolisian Republik Indonesia memutasi dua jabatan perwira tinggi di lingkungan hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat diantaranya, Dirlantas, Polda, Jawa Barat dan Kapolresta Bogor. Mutasi dua jabatan perwira tinggi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri pertanggal 21 Desember 2018. Dalam surat tersebut, jabatan Dirlantas, Polda, Jawa Barat yang dulu diemban oleh Kombes Pol Prahoro Tri Wahyono digantikan oleh Kombes Pol Muhammad Aris. Dalam jabatan barunya sebagai Kapolresta Bogor, Kombes Pol Hendry Fischer menegaskan tugas awalnya dalam waktu dekat ini adalah fokus mengamankan jalannya kampanye pemilu 2019. Hal tersebut mengingat Kota Bogor sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota, rawat akan gangguan Kamtibmas, terutama dalam pelaksanaan pemilu 2019 bulan April mendatang. Ditambahkannya, sebagai pejabat baru pihaknya akan terus berkoordinasi bersama seluruh pejabat Polda Jawa Barat untuk memetakan wilayah yang dinilai memiliki kerawanan pada pemilu mendatang, terutama berbagai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Ibu Kota Jakarta.